Dan tanda kelima bahwa Anda punya aura yang baik adalah orang cepat setuju dengan Anda. Bukan hanya mereka suka dan menghormati Anda, tetapi mereka menyimak apa yang Anda katakan dan mereka mengangguk dan setuju dan bahkan menyampaikan uraian mereka sendiri yang mendukung pendapat Anda tanpa Anda minta. Itu tanda bahwa aura Anda baik dan yang keenam, yang keenam ini cantik sekali mereka suka berlama-lama dengan Anda. Entah mengapa mereka menemukan kedamaian, kesenangan, keceriaan atau keterbukaan pendapat apabila bersama Anda. Dia menikmati sekali saat-saat berbicara dengan Anda dan merasa bahwa mereka harus mengulangi pertemuan ini. Itu tanda bahwa Anda punya aura yang bagus sekali. Dan yang ketujuh, tanda bahwa Anda memiliki aura, punya aura yang baik adalah bahwa orang sering terbuka, lebih mudah terbuka berbagi hal-hal yang sebetulnya private atau terbatas. Atau rencana-rencana rahasia mereka. Semata-mata mungkin karena dia berbahagia-berbahagia dengan Anda. Seolah-olah ada teman berbicara untuk berbagi optimisme tentang rencana-rencana mereka. Atau bahkan mungkin ada kecederungan untuk bersandar kepada kehadiran Anda dan merasa bahwa Anda pribadi yang baru mendengarkan saja. Mungkin kebedihan, kesedihan, kegalauannya terobati. Kalau Anda memiliki kualitas-kualitas seperti itu, Anda bisa mudah-mudahan yakin bahwa Anda pribadi beraura yang baik sekali. Dan yang kedelapan, ini yang menjadikan Anda populer. Ini yang menjadikan Anda berpotensi menjadi pemimpin yang lebih luas pengaruhnya dan lebih besar pengikutnya adalah mereka ingin sering bertemu dengan Anda. Sekali bertemu dengan Anda tidak cukup, dua kali semakin memaksa mereka untuk dekat. Yang ketiga, mereka tercerahkan. Yang keempat, mereka tertenagai, empowered. Yang kelima, mereka merasa bahwa bersama Anda, dia melihat jalan-jalan kebaikan menuju masa depan mereka yang lebih cemerlang. Jadi, delapan tanda itu kalau terjadi kepada Anda. Mulai dari disenyumi oleh orang yang tidak Anda kenal, orang cepat akrab dengan Anda. Yang ketiga, orang muda tertawa dan banyak bercerita dengan Anda. Yang keempat, orang bersikap hormat kepada Anda. Yang kelima, mereka cepat setuju dan sependapat dengan Anda. Mereka suka berlama-lama ngobrol dengan Anda, tujuh orang sering terbuka tentang hal-hal yang sebenarnya private atau rencana mereka. Dan mereka ingin sering bertemu dengan Anda. Anda tahu bahwa Anda memiliki kualitas yang memungkinkan Anda memasuki masa depan dengan pengaruh yang besar sekali. Gitu. 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 Gitu.